Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad amma ba'ad Berikut adalah video dari Gus Abdul Razak beliau menyampaikan tentang keprihatinan beliau melihat fakta-fakta yang terjadi di akhir-akhir ini yang mana dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku cucu nabi berlandaskan dari kesepakatan di pondok benda kerab beliau berpesan kalau dikatakan warning terlalu berlebihan kata beliau tolonglah sampaikan pesan saya ke Robi Toh Alawiah sangat santun sangat berakhlak dan luar biasa akhlak beliau saya mengakui akhlak Gus Abdul Razak itu luar biasa kita dengarkan bersama-sama pesan Gus Abdul Razak kepada Robi Toh Alawiah jangan dikatakan warning pesan saja terima kasih terima kasih monggo di pun dengarkan saya yakin kalau mereka akan legowo ya sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati membutuhkan kebesaran jiwa sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo tidak melihat saya karena apa mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dini nabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah duriah nabi sehingga setiap berbicara ahlul bayit merasa dirinya adalah orang yang paling duriahnya kan begitu betul tidak? apa yang terjadi kemudian memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka yang saya khawatirkan justru terdaji pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang duriah nabi sallallahu alaihi wassalam kemudian apa yang dibangun narasinya yang dibangun narasinya itu begini nih barang siapa meragukan tentang duriah nabi tidak percaya memutuskan maka dia tidak percaya adanya awliya Allah yaitu para wali-wali Allah yaitu para kekasih-kekasihnya Allah nah barang siapa tidak percaya kepada awliya Allah maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah atau bahasa yang sejenis lah ya barang siapa tidak percaya kebesaran Allah maka dia berarti menolak berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah barang siapa memusuhi Allah maka dia seolah-olah mengajak perang yang jajak perang Allah begini nih yang saya khawatirkan apa yang terjadi ya sekelpok-kelpok orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah diwakti begini kan kelpok-kelpok sudah tidak bisa bergerak dan berkutik apa yang terjadi kemudian kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu kita anggap seperti dimaksum oleh Allah padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sampai hari terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemina-minaan daripada oknum-oknum habaib kan begitu dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini dari zaman dahulu para alim-para alamak guru-guru kita dari molembah seh na'oi bantem kan begitu biasanya dari haddatu sheikh bakhalil mangkalan dari haddatu sheikh bahasim as'ari dari haddatu sheikh bahmun sarang kan biasanya begitu yang dipakai yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita yang kalau kita mendengarnya sudah kelopok-kelopok kita tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab merahabai ini orang-orang kemarin baru punya kitab 1,2,3 sudah berani mengoreksi nasab habaib kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita apa yang terjadi adalah suhudan prasangka buruk seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suhud adab kepada guru-gurunya betul tidak? padahal kalau kita mau jujur saudaraku yang baik saudaraku yang buliman dimanapun berada zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda dulu saya temui zaman saya masih kecil kalau ketemu habaib itu bawaannya adem ayem tentrem enak alim nasihatnya itu mencerahkan dulu ada habaib yang di daerah kita itu namanya Syekh Hamsyah Ashato itu beliau saja saking tawaboknya kepada kiai-kiai yang ada di daerah ada di kampung saat itu tidak berani menjikan pesantren yang beliau dirikan itu mesjid-mesjid untuk berkumpulnya para jemaah untuk surat bersama bukan apa-apa bukan karena beliau tidak punya ilmu alim belinya tapi karena tawabdu ah susah dibayangkan lah bahasanya kepada para kiai para alim para ulama di kampung setempat apa yang terjadi para kiai para alim para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu mereka itu punya prinsip ketawabdu'an itu menjadikan hati kita melelah dan harus dibahas dengan ketawabdu'an yang sama sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri mengingkari tentang nasab mereka ditambah lagi dengan suhrah walifatullah mereka sudah meyakini mashhurnya mereka sudah berkhusludat mashhurnya mereka itu adalah orang-orang yang alim yang tawabdu'an adalah pantas sebagai duriah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi yang sekarang terjadikan beda mengaku mengaku duriah mengaku duriah nabi congkaknya melebih kecongkaan yang paling congkak akhlaknya tidak terjaga lisanya menyakitkan hati tutur katanya memprovokasi ah tidak enak diomongin lah kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di youtube apa yang kemudian terjadi ulama-ulama kiwari ulama-ulama zaman sekarang sedangkan bertanya-tanya apa benar sih orang model begini ini duriah nabi ditambah lagi dengan masalah pernasapan itu sudah ada sejak dari zaman bahwa sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alam punya ilmu inilah mereka membuka buka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya duriah sayyid ahmad bin isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang taunya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai ubadillah atau disebut sebagai abdullahu itu kan diselidiki dikaji ulang akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasnah ilmu timbulah keputusan sekarang sebagian menganggap rungkat munkotek tidak tersambung tidak ada diada-adakan bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu beda zaman dan itu biarkan saja sebagai khasnah ilmu pengetahuan maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada anggap saja kajian KM Dudin maka mestinya dia sanggah dengan ilmu atau kalau tidak ya sudah saja laporkan KM Dudin ke kantor polisi itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu makanya maaf ya kemarin itu ketika ada surat somasi saya pernah dengar katanya ada orang yang artifis nasab yang di somasi itu saya senangnya minta ampun sampai teman saya mau syukuran mau nyeblementok ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat satu di pengadilan dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi tapi hanya kal kuciwa kecoak apa kecoaknya ternyata somasinya itu adalah huwak pada tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya Masya Allah kecewa deh tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian pilih wali soal terhadap okrum habaib atas penyebaran fitnah atau huwak gak tau yang katanya laporannya sudah masuk kantor polisi ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak benar gak kesahirkan kebenaran tentang tersambungnya Ba'adabi sampai kekanjangan karena itu satu-satunya yang bisa meredakan hal ini atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar nahdlatul ulama jadikan ini bahan kajian undang para alim para ulama yang ahli nasab dari sejarah khusus tarikh islam lalu kadakan kajian disitu kemudian fatwakan hasilnya itu salah satunya kenapa mesti NU ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab apa ini betul tidak Alhamdulillah saya teruskan ya sehingga atas dasar ketawadduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-mungkit nasab orang-orang yang baik orang-orang yang tawaddu karena tadi Tia dasarnya adalah khusnuban syukrah wal iftifabah jadi zamannya sekarang sudah sudah beda makanya sering saya katakan tulis ya dengan tinta yang sangat tebal biarkanlah kebenaran itu menemui jalan-jalan khusnuban dengan menggunakan telepon masya Allah dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati jadi kita umat islam yang tersakiti karenanya seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini dan yakin saya kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini mereka juga tidak akan diem saya yakin itu saya yakin mereka pun nangis di alam barzahnya sana mereka pun nangis di alam arwahnya sana melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai turiah tapi justru akhlaknya mengkotori menodai akhlaknya akhlak yang tidak terpuji yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat yang diunggah dari beberapa channel-channel youtube dan itu memalukan memalukan saya kalau sudah ngomong seperti begini memerangis sebetulnya nah saudara Kimbuliman yang tidak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya bersyukur kepada Allah akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua berkhusus melalui lisan melalui ilmunya Kimeduddin untuk berani menyalidiki mempertegas menanyakan kesahikan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW biar dunia tahu benar gak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai dunia Nabi supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama bisa dipahami ya sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga saya lihat ini ada tiga ada tiga ada tiga kajian yang utama satu dari ilmu nasab ilmu sejarah dan yang ketiga dari ilmu DNA lah kok yang begini begini ini ada orang yang letup sudah kita mubahalah ini orang makan kecubung dari mana ini ini orang kesambet dari mana mereka tidak faham tentang kaedah-kaedah dan dasar-dasar mubahalah ujuk-ujuk mengajak mubahalah akam ujang ini bukan masalah mubahalah ini masalah ilmu bukan fitnah jika memang ada yang merasa dirugikan tidak terima maka dua hal tadi lakukan satu laporkan ke imat kepada polisi atau yang kedua minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya membantah apa yang dilakukan oleh ke imat baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain tetapi jangan provokasi jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah mereka memecah belah umat justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi diragukan kebenarannya mereka diam saja kenapa yang dimaksud dengan diam saja kan ini jelas sasarannya adalah Ropitoh Alawiyah sebagai organisasi para habaib zuriyah balawi yang ada di Indonesia mestinya R.A. yang harus menginisiasi ketemu dengan ke imat sebab hatul yakin yang paling dirugikan di sini adalah R.A. Bukan pribadi-pribadi apalagi ini para muhibin nah saudaraku yang baik kami tidak akan mempermanjang cerita ini karena sebetulnya kami hadir silatulahim hari ini bukan ingin membahas itu kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran sehingga masih memiliki rasa agama agama dan tabiat serta budaya-budaya mulia sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasannya nasab ba'alawi munukotek rungkat putus akan tetapi kami tetap sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di Bendakrep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar hambar itu tidak memutuskan apa-apa yang kami anggap penting tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya maka Yonsewu kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten Yonsewu dan juga seluruh saudara-saudara yang ada di sana bahwasannya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh perserta yang hadir di Bendakrep itulah nanti yang akan kami ta'ati keputusannya apakah keputusannya adalah mengkote rungkat atau tetap muktala funfi kuma angkewe lah cek orang sunda banyak musara wanagita aja nanti ya oke ngantasan waktu pemberitahuan danya kalau lumayan catatan yang kedua Yonsewu ini penting diperhatikan meminta kepada Robito Alwiyah jadi isinya ini meminta saja lah ya kalau warning ah terlalu terlalu tinggi bahasanya apalagi ancaman apalagi peringatan enggak lah ini memintanya namun cek bahasa nama memohon begitunya meminta kepada R.A. Robito Alwiyah dalam tanda kurung agar titik dua satu menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya baik perorangan ataupun lembaga baik muhibin atau simpatisanya supaya tertib dimanapun berada tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara duriah wali songo dengan para habaib disini kami sebut habib ya atau disebut habaib sebab kami yakini mereka ini duriah dari yaman faham ya maksudnya Alhamdulillah dengan tidak mempersekusi dengan tidak mengintimidasi nah contoh intimidasi itu seperti yang kemarin dilakukan ada ulama yang kebetulan beliau durah wali songo dan aktifin asap kemudian ada oknum yang menolak nah ini bagian daripada intimidasi tidak dijelaskan disini kita ulangi lagi tidak mempersekusi tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang kontra Ba'alawi sebagai duriah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga memberikan pendidikan akhlak yang saya unge memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lesanya tidak terjaga akhlaknya tidak terjaga tutur katanya menyakitkan meresahkan merendahkan para kiai dan masyarakat beribumi Jonsenggu tolong diperhatikan kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau yang kita maksud tentunya yang keempat meminta dengan hormat kepada Robito alawi agar melakukan seleksi ya mungkin semacam screening kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktifitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya untuk dikoreksi diperbaiki ulang agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah yang kelima menghentikan memutar balikan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada yang keenam membantu menciptakan perdamaian kedamaian ketentraman dan kenyamanan di bumi pertiwi ini yakni NKRK negara kesatuan republik Indonesia dalam segala tindak tanduk dan segala upaya mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami sangat berharap semoga momentum Robbyul awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya sebab jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan maka dengan segala hormat dan sangat menyesal kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah kutraswala bedakrep status muhtalah funfih atas nasab Ba'alawi sampai kepada kanjing Rasulullah s.a.w. akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan tiga hal yang seperti G.M. Ima Duddin sampaikan yaitu dasar dari kitab nasab sejarah dan DNA demikian kami sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!